Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini Aku akan mengambil tema tentang Ada seseorang disini yang khawatir bahwa dia sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan ke arah kamu Ya, ada kekhawatiran dia bahwa mungkin kamu sudah move on Bahwa kamu sudah tidak peduli, sudah tidak mau lagi dengan dia atau bagaimana Kita lihat ceritanya dan kita tarik energi dari orang tersebut Seseorang yang khawatir bahwa dia sudah terlambat dalam mengambil suatu tindakan terhadap kamu Kalau aku lihat disini dia sebenarnya masih menginginkan suatu komitmen dengan kamu Dia ingin memiliki suatu hubungan, dia ingin masih bersatu dengan kamu Dia adalah sosok-seseorang yang memang dulu pernah sempat menghadirkan banyak sekali pilihan Bahkan dulu mungkin dia pernah membuat, mengalami Ya, pernah one night stand gitu lah dengan seseorang atau mungkin dengan kamu Terus itu disini dia sangat ingin sekali menghubungi kamu untuk mengatakan bahwa dia cinta kamu Dia selama berpisah dengan kamu saat ini tuh dia kepikiran kamu terus Bahkan dia selalu terbayang-bayang kamu terus, dia pengen tahu kabar kamu terus gitu ya Jadi hidupnya tidak tenang setelah dia berpisah dengan kamu Dia adalah cerminan darimu ya Aku lihat disini dia cerminan kamu Apa yang kamu merasakan dia pun merasakannya Terus itu apa yang kamu pikirkan dia pun bisa memikirkannya Terus apalagi apa yang pernah kamu lakukan pun dia mungkin pernah melakukannya Seperti itu ya, intinya dia cerminan kamu lah ya Terus itu juga aku lihat disini Dia masih sering melihat foto-foto kamu Mungkin dia memang punya foto kamu di galeri handphonenya Atau di dompetnya atau di kamarnya Dia pajang atau bagaimana nih Intinya dia masih sering melihat foto-foto kamu mungkin di media sosial juga Karena sebenarnya disini dia sangat rindu kamu Dia kangen banget, jadi dia sering bernostalgia tentang kamu Dia itu sekarang entah dia atau kamu nih Yang mengalami suatu perubahan yang tiba-tiba Sehingga mengejutkan Membuat seseorang jadi terkejut disini Ya bisa jadi dia yang berubah Bisa jadi juga kamu berubah Atau mungkin kalian berdua sama-sama sudah berubah Sehingga sekarang itu Karena perubahan ini tiba-tiba Jadi kayak mengejutkan gitu Kaget loh kok tiba-tiba berubah gitu Aku lihat disini memang kamu dengan dia sedang mengalami suatu masalah Dan disini akhirnya dia merasakan Sudah ditinggalkan oleh kamu Sudah diabaikan oleh kamu Atau sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu Dia mendapat penolakan dari kamu Atau ditinggalkan oleh kamu Bahkan kalau aku lihat Memang disini skenario terburuknya Memang ini sudah ada perpisahan atau perceraian Ya intinya sudah hancurlah hubungan kalian ini Terus itu juga memang dia ini Bisa jadi pernah melakukan suatu skandal Mungkin dia pernah apa ya Sampai-sampai membuat keturunan tidak sah disini Mungkin ya secara hukum Ya atau secara agama Ya dia pernah melakukan mungkin Apa MBA atau apa gitu ya Yang berhubungan Pokoknya dia sekarang punya anak gitu lah Aku lihat disini Dan anak itu ya Anak di luar nikah gitu maksudnya ya Terus itu juga Aku lihat disini ya Dia pernah melakukan suatu hal-hal Yang tidak bermoral Tidak terhormat ya Terus itu juga Kalau aku lihat memang saat ini Dia ini sedang mengalami suatu kesulitan ya Menjalani hubungan Baik dengan kamu Ataupun dengan yang lain Kalau aku lihat disini Dan karena juga ini karena memang Dia juga lagi ada masalah pribadi nih Terutama tentang keuangan Atau mungkin tentang kesehatan dia Yang belum terselesaikan Sehingga saat ini memang ya dia kesulitan Ya Apalagi disini juga kan Dia kesulitan juga Karena dia mungkin sekarang menjadi orang tua tunggal Atau bisa jadi Mungkin kalau dia pria Misalkan anaknya bersama si wanita gitu ya Ya dia harus membiayai Kebutuhan anaknya Kayak gitu Atau ini mungkin kamu Ini mantan suamimu Bisa jadi ya Dan kalau aku lihat memang Dari berbagai macam Banyaknya situasi diantara kalian Aku lihat disini Dia tetap tidak mau melepaskan kamu pergi Dia tetap tidak mau membuat hubungan ini berubah Ya dia masih tetap ingin bersama kamu Dia masih tetap ingin mencintai kamu Bahkan mencintai satu sama lain Cuma karena ini ada sikap dari tingkah laku Sikap tingkah laku Atau perbuatan dia yang selalu berulang Dan Apa pengulangan ini juga Akhirnya membuat hubungan kalian hancur Ya gara-gara ini mungkin ya Itu Suka ugota ganti pasangan Suka selingkuh Atau apa nih Suka berjudi Atau bagaimana Pokoknya ada situasi yang selalu berulang Di hubungan kalian Sehingga membuat hubungan kalian Selalu on off on off terus Atau selalu putus nyambung Putus nyambung terus Atau ya membuat hubungan kalian selalu hancur Gitu ya Selalu membuatmu kecewa Nah Sebelum dia untuk benar-benar serius dengan kamu Maka semesta disini akan membuat dia Untuk tersadarkan dulu Jangan lagi mengulang hal yang sama Ya dia harus berubah dulu Secara signifikan Besar-besaran Ya walaupun itu menyakitkan Tapi dia harus berubah dulu Sebelum Dia memang benar-benar diizinkan Untuk datang lagi ke kamu Atau memperbaiki hubungan dengan kamu Atau bisa bersama kamu Gitu ya Dia saat ini kalau aku lihat Memang benar-benar dijor oleh semesta Untuk benar-benar berubah Ya Untuk benar-benar berubah Jangan lagi mengulang hal yang sama Yang endingnya Nantinya juga akan Mengakhiri Eh apa Menyakiti satu sama lain Dan kalau aku lihat ya Disini memang Dia sangat menyesal banget Dia merasa bersalah banget sama kamu Dia malu banget sama kamu Kenapa? Karena dia pernah menyelingkuhi kamu Pernah berbohong sama kamu Pernah mengkhianati kamu Pernah tidak jujur sama kamu Ya Aku lihat disini Pernah melakukan hal-hal yang Tidak bermoral Tidak beretika Gitu ya Bahkan pernah membully seseorang Atau membully kamu Intinya riwayat Masa lalu dia itu buruk lah Nakal gitu ya Nakal Nah Jadi Dia malu banget sama kamu sekarang Dengan kejadiannya yang Sekarang seperti ini Gitu ya Hubungannya Berantakan dengan kamu Dan untuk sekarang Aku lihat memang Dia sedang melatih Kesabaran ya Untuk Memikirkan lagi Pengembangan hubungan kalian Untuk menyukseskan hubungan kalian Bisa jangka panjang Itu gimana caranya Dia saat ini Sedang Dia saat ini Sedang bekerja keras Untuk memperkuat Ikatan kalian Ya Dengan Dengan cara itu Lagi cari Gimana sih Solusinya Gimana caranya Untuk memperbaiki hubungan ini Terus itu juga Aku lihat Saat ini Dia sedang bekerja keras Secara finansial Ya Dia benar-benar Lagi cari uang yang banyak Agar Bisa Mewujudkan Tujuan Keuangan kalian bersama Bahkan mungkin disini Dia ingin Apa ya Ingin menikah dengan kamu Sedang cari modalnya Untuk menikah Untuk membeli rumah Atau Ya Mencapai tujuan kalian Ya Apa yang selama ini Kalian harapkan dari hubungan ini Nah dia pengen wujudkan ya Dan itu semua butuh uang Ya Bukan berarti dia materialistis Tapi Ya Semua memang butuh uang Gitu ya Dan Aku lihat juga disini Kalau memang kalian belum menikah Dengan dia Mungkin dia saat ini Sedang memikirkan kembali Hubungan kalian sebelumnya Dan Dia pengen memiliki gagasan Yang lebih jelas Tentang apa yang dia inginkan Di masa depan bersama kamu Dia pengennya Hubungan ini tuh Maksudnya gimana sih Konsepnya mau gimana sih Apa sih tujuan hubungan kita Mau gimana gitu Ya Kalau aku lihat Memang benar-benar saat ini tuh Benar-benar fokus dia Cuman kerja-kerja Kerja Keuangan ya Mungkin dulu Dia ini Apa Mungkin Abis bangkrut Atau Mungkin suka berjudi Ya Atau Ya males bekerja Sehingga saat ini tuh Benar-benar dia tersadarkan Karena disini kan ada Death reverse ya Berarti dia kan harus Berubah secara signifikan Jadi mungkin dulu Dia males-malesan Atau dulu dia pernah Apa ya Menyelewengkan uang Atau Menyalahgunakan keuangannya Ke hal-hal yang tidak baik Atau Ya Pokoknya ada masalah Keuangan lah Dulunya Gitu ya Sekarang dia pengen Saat ini dia ingin Memperjuangkan keuangannya Karena dia ingin sekali Memiliki hubungan yang Sukses bersama kamu Dia pengen mencapai Tujuan kalian bersama Dia pengen Bekerja-bekeras dulu Untuk melindungi Masa depan finansial dia Untuk Memenuhi kebutuhan diri dia Sendiri Untuk masa depan dia Bersama kamu Nanti berkeluarganya Ya Di saat ini Dia mempersiapkan Keuangan-keuangan itu Nah Makanya disini juga Dia sampai-sampai tuh Apa Sulit untuk meluangkan Waktu dia Memberikan quality time Bersama kamu Ya Karena memang saat ini tuh Bener-bener fokus dia Ke karir Ke keuangan Stabilitas Menstabilkan dulu Keuangan dia Karena memang Niat dia Ini untuk masa depan dia Bersama nanti Bersama pasangannya Entah itu kamu Ataupun siapapun Pokoknya intinya Bener-bener pengen stabil dulu Secara keuangan Gitu Dan Kalau aku lihat Entah ini kamu Atau dia nih The chariotnya reverse Ada seseorang disini Yang ambisi banget Ya Ambisi banget Dalam Dalam Ingin mendapatkan sesuatu Ya Pokoknya nih orang Percaya diri banget Bisa jadi Kalau ini tentang hubungan Entah ini kamu Atau dia Itu terlalu ambisi Untuk membuat hubungan ini Jadi terrealisasi Jadi segera berkomitmen Gitu ya Cuman Memang Kalau misalkan Dari kedua belah pihak Belum siap Ya maka hubungan ini Akan banyak hambatannya Gitu ya Maka dari itu Mungkin Di mata orang Keambisiusan Keoptimisan Kepercayaan diri Itu memang penting Gitu ya Tapi memang harus Diperhatikan lagi Ya Dalam segala sesuatu Kalau memang dari Kedua belah pihak Belum siap Ya maka bakalan akan ada hambatan Maka dari itu ya Harus juga Dicoba untuk Belajar sabar Ya sabar Semua itu ada Waktunya Semua itu ada Tempatnya Gitu ya Sehingga disini Dia harus Lebih sabar Dalam menemukan cinta Dalam menemukan Apa ya Kesuksesan dalam hubungan Entah ini kamu Atau dia Intinya nih Ada nih Seseorang Yang kemarin-kemarin Sempat banget ngebet Banget pengen Segera menikah Sempat pengen Segera Memiliki Komitmen Gitu ya Tapi ingat Semua itu ada Waktunya Dan semua itu ada Masanya Sehingga Ya ini tadi Ya kenapa dia mungkin Sibuk Untuk cari uang Itu ya karena Dia merasa kayak Waduh Mungkin usia Sudah 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 Apa ya Sudah 30 ke atas Gitu ya Atau mungkin Mungkin selama ini Kamu sudah menunggu Dia terlalu lama Tapi juga Gak ada Apa Gak ada Komitmennya Jadi sehingga saat ini Mungkin sifat kamu Sudah berubah Ya Karena kamu selama ini Selalu menunggu Komitmen dari dia Tapi tidak juga Diberikan komitmen Makanya disini Dia merasa kayak Aduh jangan-jangan Aku sudah terlambat Untuk memberikan Tindakan ke arah kamu Gitu ya Jadi saat ini Aku lihat Memang ada Keambisiusan dia Ada Kepercayaan diri Dia untuk Menyelesaikan Segala sesuatunya Cuman memang Semesta mengajarkan dia Untuk lebih bersabar Karena semua itu Ada waktunya Nah jadi dia ini Panik Takut Kalau misalkan Kamu akan Pergi meninggalkan dia Atau dia tidak ada Kesempatan lagi Untuk bersama dengan kamu Makanya disini Wah Gencar banget dia Kerjanya Ya Cari uangnya Kayak gitu Oke Kita lihat lagi Sebenarnya Apa sih Yang Isi hati dia Sebenarnya Sama kamu Saat ini Memang ada Ketidakbahagiaan Dari dia Tentang apa yang Terjadi Sekarang Di dalam Hubungan kalian Di dalam hidup dia Kalau aku lihat Di sini Di sini Dia sedang Mengalami Banyak Kesulitan Terutama Secara materi Dia Dia merasa Kayak dikejar Waktu Karena mungkin Saat ini Kamu sudah Cuek Sama dia Sudah tidak Menunjukkan Kebucinanmu Lagi Sehingga dia Merasa takut Akan ditinggalkan Oleh kamu Atau kamu Benar-benar Menghilang Dari hidupnya Dia takut Banget Bahkan Aku lihat Di sini Dia sampai Apa ya Merasa Kayak Dia belum pernah Merasakan Ini Dia belum pernah Se 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 Gairah Ini Dengan Kamu Gitu Ya Bahkan Dengan Yang Lain Pun Dia Itu Kayak Belum Pernah Ngerasa Se Se Ber Gairah Ini Gitu Ya Tetapi Kalau Sama Kamu Kok Bisa Sampai Se Sebegininya Gitu Sampai Takut Banget Akan Benar-benar Kehilangan Kamu Sampai Takut Banget Tidak Bisa Memiliki Kamu Kayak Gitu Ya Aku Lihat Disini Sampai Benar-benar Tidak Bisa Melampiaskan Gairah Ke Kamu Gitu Dia Takut Banget Heran Dia Kalau Sama Kamu Kok Bisa Begininya Gitu Dan Ya Ini Menjadi Suatu Kebiasaan Atau Bagaimana Dia Kalau Aku Rasa Memang Dia Selalu Melarikan Diri Saat Dia Merasa Bahwa Di Dalam Kehidupan Dia Atau Di Dalam Hubungan Kalian Ini Selalu Mengalami Suatu Masalah Tidak Pernah Menyelesaikan Masalah Tapi Dia Selalu Lari Dari Masalah Kalau Aku Lihat Disini Dia Tau Kok Dia Sadar Itu Dan Dia Disini Ingin Sekali Mendapatkan Pengampunan Mu Dia Ingin Berjuang Untuk Melupakan Masa Lalunya Dia Ingin Menjadi Versi Terbaik Dalam Hidup Dia Dia Menjadi Versi Terbaru Dalam Diri Dia Aku Lihat Disini Karena Disini Dia Ingin Meminta Pengampunan Mu Dia Ingin Kamu Maafkan Dia Ingin Memulai Ulang Hubungan Kalian Karena Kalau Lihat Disini Dia Pernah Melakukan Terparti Sehingga Hubungan Kalian Tidak Berjalan Dengan Baik Banyak Hal Yang Menghalangi Hubungan Kalian Untuk Bisa Bersama Gara Dia Selalu Menghadirkan Terparti Terparti Ini Tidak Harus Pasangan Lain Bisa Pasangan Lain Tapi Bisa Juga Pekerjaan Orang Tua Keluarga Atau Teman Atau Hobi Atau Apapun Terparti Itu Banyak Hal Terus Itu Juga Aku Lihat Disini Ada Value Dia Mengetah Akhirnya Disini Dia Tau Ternyata Kalian Ini Banyak Perbedaan Sehingga Inilah Yang Ingin Dia Perjuangkan Perbedaan Ini Jangan Sampai Membuat Kalian Benar Berpisah Itu Yang Dia Inginkan Oke Kita Memang Banyak Perbedaan Tapi Bisakah Perbedaan Ini Menjadi Suatu Yang Teristimewa Dan Bisa Menjadi Jembatan Bagi Kalian Untuk Bisa Bersama Makanya Disini Dia Mengusahakan Sekali Untuk Mewujudkan Tujuan Kalian Yang Selama Ini Kalian Harapkan Dia Berjuang Keras Untuk Bekerja Agar Bisa Menyelesaikan Perbedaan Di Antara Kalian Ini Kalau Misalkan Masalah Tentang Keuangan Yang Berbeda Maka Dia Berjuang Untuk Menghasilkan Uang Yang Banyak Agar Bisa Setara Dengan Kamu Kalau Misalkan Masalah Tentang Suku Agama Atau Apapun Dia Akan Perjuangkan Itu Dia Tahu Kita Ini Banyak Perbedaan Tapi Untuk Mewujudkan Apa Mewujudkan Perbedaan Itu Jadi Sama Itu Juga Butuh Waktu Gitu Kalau Aku Lihat Disini Jadi Kalau Aku Lihat Dia Memang Panik Banget Takut Bahwa Dia Akan Kehilangan Kamu Dan Cuman Gimana Kita Ini Kan Banyak Perbedaan Sehingga Saat Ini Dia Sedang Mencoba Untuk Membuat Perbedaan Itu Jadi Sama Gitu Loh Entah Apa Perbedaan Kalian Bisa Jadi Beda Agama Beda Status Finansialnya Beda Apalagi Suku Agama Atau Mungkin Jarak Jarak Yang Memisahkan Kalian Gitu Kalian Itu Bisa Bersama Gitu Dari Perbedaan Ini Bisa Menjadi Jembatan Agar Kalian Bisa Bersama Gitu Ya Entah Apa Yang Dia Lakukan Tapi Aku Lihat Disini Dia Sedang Berjuang Dengan Finansial Dia Oke Jadi Kalau Aku Rasa Disini Dia Benar Tidak Menyerah Dengan Kamu Dia Tapi Masih Fokus Dulu Dengan Karir Dan Keuangannya Agar Dia Bisa Membuat Perbedaan Diantara Kalian Itu Jadi Sama Jadi Sesuatu Kesamaan Gitu Ya Jadi Bisa Stabil Bisa Seimbang Diantara Kamu Dengan Dia Agar Kalian Bisa Bersama Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Resonate Kalau Belum Resonate Yaudah Gak Usah Dipaksakan Dan Untuk Zodiac Disini Ada Capricorn Taunus Dan Virgo Aquarius Libra Dan Gemini Energi Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Ini Alphabet Bisa Nama Kamu Nama Dia Inisial Nama Kalian Atau Huruf Ini Bisa Mengingatkan Kamu Terhadap Dia So Berbijak Aja Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Aku Akhiri Salam Salam Selan Untuk Kalian Semua Dan Bye